selamat menikmati channel badaksel ini ada handphone layarnya bergaris ipo y91c RAM 2x32 wow ipo y91c dibawahnya agak hangat Oke simak sampai selesai kita akan menghilangkan layar bergaris Oke kita bongkar dulu handphonenya kita buka backdoor nya ya hati-hati ada fingerprint yang menempel ke badi body backupper ok LCD nya sudah lepas dari landasan ya kita buka dulu ini besi pengamannya bautnya kita lepas cabut soket fingerprint ya kita buka soket baterainya kemudian soket LCD kita cabut baterainya kemungkinan ini ya agak keras iya masih nempel kita gunakan cairan thinner ini memang belum pernah dibongkar handphonenya masih segelan baut pinggiran baterainya kanan kiri dikasih cairan thinner agar mempermudah melepas baterai sambil digoyang-goyang ya kita tarik kembali iya sedikit keras terlepas tapi terlepas ya kita lepas LCD bawaannya ini kita akan ganti LCD yang baru kita gunakan lem berwarna hitam ukuran kecil merek T7000 seperti biasa pinggiran frame nya dikasih lem secara merata lalu kita gunakan lempar baginya juga sama dikasih lem bagian pinggirannya setelah menunggu satu menitan baru kita tempel ya kita tempel kita pasang LCD yang baru sebelumnya sudah dites LCD nya normal bagus tidak ada masalah fokus ke bagian bawah dulu kita tempel bagian sambungannya jangan ditekan bagian bawah kita pegang dari samping aja ya kita tekan secara pelan-pelan ada lem berlebih kita sekalian bersihkan selamat menikmati selamat menikmati ini kebetulan kasusnya ada dua borongan Alhamdulillah ganti LCD sama service kamera belakang oke sudah selesai ini lanjut kita pasang dulu ini flexible socket LCD kemudian kita pasang baterai kita akan coba hidupkan kita tidak akan merapihkan ini bagian penutup belakangnya karena nanti akan service kamera belakang tidak bisa kebuka dan videonya nanti ada kita buat tersendiri oke sedang muncul loading vivo tunggu sebentar tunggu sebentar ya sedang loading aplikasi oke handphone nya sudah normal sudah tampil dan sudah bisa disuntuh oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josh josh selamat menikmati